Sekarang kita akan menuju ke audio, audio tool Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada audio Disini sudah disediakan beberapa stok audio yang gratis langsung dari filmora Caranya tinggal kita klik saja, seperti ini, bisa didengarkan Oke, jadi untuk memotongnya juga teman-teman bisa menggunakan mark in disini Diklik dulu, lalu digeser, audio selanjutnya, lalu mark out Oke, kita bisa tarik ke arah dari timeline, seperti ini Oke, kalau sudah teman-teman sekarang kita akan coba digabung dengan video lain Karena video ini kita akan gunakan sebagai back sound Kita masuk dulu project media Kita masukkan pre-stock yang biasa kita gunakan untuk latihan dari pexel.com Setelah itu, teman-teman silahkan dipaskan dulu untuk timelinenya Dan kita ambil dari salah satu back sound yang ada di filmora ya Kita drag saja ke bawah, seperti ini Kalau sudah teman-teman kita lihat dulu untuk panjang dari durasinya Kita potong dan yang ini kita buang Kita lihat kembali pada timeline, seperti ini Setelah itu teman-teman silahkan di klik kanan Lalu bisa detect audio Artinya kita akan merubah Maksud saya kita akan memisahkan antara video dengan audionya Disini bisa dilihat nomor satu yaitu audio dari back sound yang tadi Kita turunkan saja ke bawah Oke Seperti ini, ini kita naikkan ke atas Jadi posisi back sound itu berada di paling bawah Kita coba di play dulu Nah disini bertabrakan Maka kita akan gunakan back sound diturunkan polumenya Seperti ini Oke Dan untuk lakukan mute Kita bisa lakukan tanda Toggle audio disini tanda X Maka ketika kita didengarkan Hanya back sound saja Selanjutnya teman-teman Kita bisa menggunakan Transisi ya Transisi di antara audio Jadi dimana dia akan mengecil Dimana dia akan membesar Kita coba Diklik dulu untuk kursornya Setelah itu kita potong Oke Ini juga kita potong Sorry Maksud saya kita potong audionya saja Setelah itu teman-teman bisa dilihat ya Di bagian audio Disini ada panel ya Ada panel Atau seperti marker ya Kita tarik ke sebelah Kiri dan kita tarik ke sebelah kanan Ini berarti Audionya akan menurun ketika Menyentuh panel putih seperti ini Ini pun sama Sekarang akan kita coba Oke Belum jelas Supaya ketan jelas Kita coba dari awal Oke Seperti itu teman-teman Atau Kita juga Bisa Menggunakan Key frame ya Caranya Untuk menggunakan key frame Caranya teman-teman Tinggal di klik saja Untuk audionya Lalu kita akan Diperlihatkan Dari Mixer ya Atau dari kontrol polumenya Disini ada Polumen mixer Untuk naik turun Audio Dan disini ada Tanda titik Untuk Key frame nya ya Jadi kita bisa Menaikan turunkan Dengan key frame Atau titik-titik tertentu Kita coba Kita klik saja disini Untuk key frame nya Dan kita tarik Di area yang lain juga Lalu key frame kembali Dan kita tarik kembali Di area yang lain juga Lalu klik kembali Caranya teman-teman Tinggal menurunkan saja Seperti ini Jadi otomatis Ketika diturunkan Hanya area Yang dari key frame Di antara key frame Yang suaranya akan menurun Kita akan coba sekarang Oke Seperti itu Kalau jedanya terlalu Dekat Kita bisa Coba kembali Nah ini digunakan Ketika kalau Anda Sedang berbicara Atau menggunakan Power utama ya Atau audio utama Kita coba Dengan semuanya Oke Kurang lebih Seperti itu Untuk menggunakan Audio Dan juga disini Ada Jenrenya ya Dari audio itu Bisa Menggunakan Klasik Dan Low Dan bass Teman-teman Bisa dicoba Untuk Fade in Dan fade out Ini untuk Transisinya Dan untuk Remove Background noise Digunakan Kalau misalkan Audio Anda itu Terdapat noise Atau ada Suara-suara kecil Yang mengganggu Dari Suara utama Kita tinggal klik saja Disini ada Pengaturannya Apakah noise Itu parah Atau noise Itu Biasa-biasa Saja Oke Itu dulu Untuk Cara Menggunakan Audio Di Filmora Kita lanjut Pada video Selanjutnya